Oke sebentar, saya salah sedikit aja, tadi disebutkan situasional, tetapi kemudian aturan penulangannya sifatnya tetap, itu kacau, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian ya kita percayalah bahwa TNI punya mekanisme, mekanisme seleksi yang ketat, bahkan saya ingat kata-kata dari Mahfud MD bahwa, ingat loh TNI itu juga punya sebuah alat yang canggih, yang mendeteksi kecenderungan. Ada ini ya, mantan kabais yang tahu persis ini Pak Ponto, pertama ada beberapa nih, Pak Ponto tanggapannya dengan pernyataan jendela nikah seperti apa, kemudian nanti menjawab, emang ada alat untuk mendeteksi paham dan ideologi orang di dalam tubuh TNI itu, seperti apa Pak Ponto? Jawab sekarang, kalau besok ntar udah habis waktu. Jadi kalau tadi, apa Pak Ilham sudah sampaikan, enggak ada itu barang itu. Apa yang mau dicabut? Om barang itu dari dulu, ini dah TNI ini majunya bukan main, tidak pernah TNI melarang anak. Sebentar, barang ini enggak ada aturannya. Enggak ada, tidak ada larangan anak anggota keturunan PKI masuk tentara, enggak ada. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, boleh enggak kita putar kembali bagaimana suasana rapat itu ya? Karena Mayor ini menyebutkan poin keempat, salah satunya adalah anak PKI begitu. Kita boleh diputar kembali biar jelas duduk diskusi kita. Kolonel, kolonel. Kolonelnya, ya. Coba kalau kolonel. Tapi BRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbowl segala macam. Menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi, yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP-EPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke, tadi sebutkan kalau kita melarang, artinya ada larangan itu kan di dalam aturan. Saya nggak tahu tertulis atau tidak tertulis di dalamnya. Lihat jawabannya kolonel itu kan. Anak PKI. Memang bahasa di kita itu untuk mempercepat itu pendek aja anak PKI. Sudah selesai, sudah. Ini karena jenderal yang nanya nih ya Pak Bongo. Tapi kalau jenderal bintang empatnya yang nanya kolonel. Kita lihat pernyataan Pak Tri juga sama. Anak keturunan PKI tidak boleh. Ya memang kita seperti itu. Tapi aturan itu kan tidak ada. Dan kita tahu itu tidak ada. Tapi bahasa di dalam ya seperti itu. Makanya disampaikan tadi. Kalau bahasa di dalam keluar ya ini jadinya. Memang tidak boleh kita terbuka. Ya boleh tapi jangan telanjang lah ya. Karena ini jadinya. Jadi memang tidak ada aturan itu. Kalau jawaban begitu memang jawaban kita di dalam begitu. Tapi maunya dia itu bukan anak PKI. Keterpengaruhan terhadap paham. Nah paham itu mulai eka, eki, elan. Semua paham itu ada di situ. Eka ekstrim kanan. Eka kanan, ekstrim kiri, ekstrim lainnya. Yang ingin merdeka segala macam itu. Pertanyaan selanjutnya bagaimana untuk mengetahui orang itu punya paham. Oh ada alatnya kan ada. Kita punya alat itu. Dan untuk memeriksa itu, melihat itu. Itu bukan hanya waktu tes aja. Tes dilaksanakan. Begitu dia mau naik tingkat dilaksanakan. Dia mau naik pangkat dilaksanakan. Penempatan dilaksanakan. Tiap hari iseng-iseng di cek terus. Jadi itu waskat terus-menerus. Bapak Anto, artinya khawatiran Prof. Suteki bahwa nanti keturunannya bisa saja terpapar itu tidak perlu dikhawatirkan? Kita tidak pernah siapapun mau keturunannya. Maka saya bilang, kita tidak pernah berbicara keturunan siapa. Siapa saja yang akan masuk di tentara, itu sama perlakuannya. Tidak hanya keturunan PKI. Tidak ada, mau siapa saja. Jadi tidak ada. Ada kan kata lagi, bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu bukan bersih karena anak PKI. Bersih dari pengaruh. Paham komentar. Paham itu. Tapi itu kan kita yang tukang tes. Tapi yang di luar untuk mempercepatkan, panglimah kan tidak melaksanakan tes langsung. Dia langsung menerima laporan. Nah untuk kepada orang-orang yang menerima laporan, pendek saja ya. Selesai. Saya kemumaran ini katanya konsumsi internal yang harusnya tidak keluar. Tapi apapun itu, ini sudah jadi konsumsi publik sekarang. Bagaimana melihatnya seorang jenderal tertinggi di negeri ini mempersilahkan. Keturunan PKI silahkan masuk. Tapi nanti dijawab. Kita harus jeda. Maaf. Kita kembali sesuatu lagi.